Apa saja aplikasi scan foto Android terbaik? 1. Menggunaan Potoskan by Google Rekomendasi aplikasi scan foto Android pertama dari kami yang pertama yaitu Potoskan by Google. Perangkat lunak ini berfungsi sebagai pemindai baru dari Google Photo yang memungkinkan sobat memindai dan menyimpan foto cetak favorit sobat menggunakan kamera ponsel lu. Aplikasi dengan 10 juta unduhan ini memiliki banyak fitur yang berguna lu. Apa saja fiturnya? Gambar sempurna dan bebas silau. Dapatkan pindayan bebas silau dengan alur pengambilan langkah demi langkah yang mudah. Pemotongan otomatis berdasarkan deteksi tepi. Pindayan persegi panjang lurus dengan koreksi perspektif. Rotasi pintar, sehingga foto sobat tetap menghadap ke atas apapun cara sobat memindai mereka. Nah aplikasi sangat cocok banget untuk sobat dapat scan foto maupun berkas dengan lebih jelas bukan? Terlebih aplikasi ini dikembangkan langsung oleh Google, ya pasti teknologi mereka tidak main-main. Jika sobat tertarik, sobat bisa download aplikasinya melalui Google Play Store dengan gratis. 2. Menggunakan aplikasi Simple Scanner Rekomendasi aplikasi scan foto Android selanjutnya, adalah Simple Scanner. Aplikasi scanner ini sudah sangat populer dan mendapat rating yang baik dari para penggunanya. Karena memang aplikasi ini dirasakan sangat membantu. Nah aplikasi ini mempunyai segudang fitur yang dapat membantu sobat, Simple Scanner mampu menghadirkan fitur OCR yang bisa membantu scan dengan sangat jernih. Simple Scanner ini mempunyai keunggulan yang dapat menyortir dokumen yang pernah sobat scan berdasarkan judul juga tanggal saat sobat scan dokumen tersebut. Fitur ini nantinya akan sangat membantu untuk sobat yang ingin melakukan scan dalam jumlah banyak. Jadinya sobat tidak pusing ketika akan merunutkannya kembali. Berikut fiturnya. Mengunggah file jpg dan pdf secara otomatis ke disk cloud. Cadangkan dan pulihkan file sinkronisasi antara beberapa perangkat. Dapat berbagi ke ML, Dropbox, Evernote, Google Drive, WhatsApp, dan sebagainya. Mendukung pengimporan file pdf ke jpg. Dukungan untuk menambahkan tag untuk pencarian file cepat. Mendukung pengenalan teks OCR, teks ekspor. Kerennya juga fitur pemrosesan gambarnya pun terbilang baik, karena di sini sobat dapat memilih beragam parameter editing otomatis layaknya alat scanner sungguhan. Jika sobat tertarik, sobat bisa download aplikasinya melalui Google Play Store dengan gratis. 3. Menggunakan Chams Channel Selanjutnya ada aplikasi Chams Channel. Nah aplikasi scanner ini sendiri sudah sangat populer, karena kegunaannya yang baik dan memiliki fitur yang apik. Nah berikut fitur-fitur aplikasi Chams Channel. Asterisk mendigitalkan dokumen dengan cepat. Cukup gunakan kamera ponsel untuk memindai dan mendigitalkan semua jenis dokumen kertas. Kuitansi, catatan, faktur, diskusi papan tulis, kartu nama, sertifikat, del. Asterisk optimalkan kualitas pindai. Pemangkasan cerdas dan peningkatan otomatis memastikan teks dan grafik dalam dokumen yang dipindai jelas dan tajam dengan warna dan resolusi premium. Penamaan file cerdas. Jika sobat tertarik, sobat bisa download aplikasinya melalui Google Play Store. Bagaimana? Sangat keren dan lengkap bukan fiturnya? Jadi sekarang sobat tidak perlu repot pergi ke tukang fotokopi atau membeli alat skanner, karena sobat sudah bisa menggunakannya dengan smartphone saja. Terima kasih. Terima kasih.